Terima kasih Sebagai orang ayah Kita mempunyai tugas Sebagai kepala keluarga Sebagai kepala keluarga Maka seringkali Kita menghadapi Masalah-masalah yang Pusisinya Di dalam Membesarkan Anak-anak Dan sekaligus Mengasihi Teman hidup Seringkali Terjadi suatu Perbedaan Pandangan Di dalam satu keluarga Dalam membesarkan Anak-anak Istri Membunyai suatu Pandangan Suami Suayan Juga membeli suatu pandangan Dan seringkali Pandangan-pandangan ini Tidak berjalan secara Horizontal Kadang-kala Pandangan itu bisa Yang tadinya Mungkin waktu pertama Pertama kali Kita bisa sepaham Terus Tapi semakin lama Semakin lama Itu bisa Pandangan yang Mesti horizontal Menuju ke satu titik Bisa Mulai Mengecil di depan Dan Bisa Terjadi Suatu Benturan Nah Sebagai anak-anak Tuhan Inilah yang kita harus jaga Jangan sampai Benturan ini Menuhikan Suatu Konflik Dan Berserangan Kita harus selalu ingat Bahwa Meskipun Sebagai Kepala keluarga Tapi Tidak menjamin Bahwa pandangan Kepala keluarga Itu Selalu benar Sebagai Kepala keluarga Sebagai suami Atau Juga Sebagai ayah Kita harus bisa Juga Membuka hati Bahwa Di dalam Penghidupan Keluarga Antara Suami Ayah Ibu Ini Harus Dijaga Jangan Sampai Konflik itu Bisa Menibukin Suatu Klas yang Berkepanjangan Dan untuk itu Maka kita perlu Bersabar Dan yang terpenting Adalah Sebagai Anak-anak Tuhan Kita Kita ingat Bahwa Tuhan Akan Senatiasa Memberikan Jalan keluar Dalam Apapun Permasalahannya Yang penting Kita harus Membawa Anak-anak Kepada satu Tujuan Dimana Kita bisa Melihat bahwa Anak kita itu Arahnya Tira kemana Belum tentu Anak-anak kita ini Searah Dengan apa Yang kita Diminta Karena Biasanya Sebagai Orang tua Kita selalu Memang mengharapkan Bahwa Anak kita itu Akan menjadi Pertama Berhasil Dalam hidupnya Dan Keberhasilan ini Biasanya Adalah Sesuai dengan Pandangan Orang tua Karena kita Menganggap Kita sudah Berpengalaman Di dalam Perjalanan hidup Dan kita Seringkali Merasa bahwa Arah ini Adalah yang Terbaik Untuk Anak kita Nah Dalam hal Yang demikian itu Kita harus Berani Mengaku Bahwa Dan melihat Bahwa Dengan adanya Segala Perkembangan Dan juga Dengan adanya Bakat-bakat yang ada Pada anak kita Kita gak bisa Mengarahkan Anak-anak kita Sesuai dengan Apa yang kita Inginkan Dan apabila Kita melihat bahwa Meskipun hal itu Mungkin gak sesuai Dengan pandangan Seorang ayah Tapi ternyata itu Adalah Memang Bakat dari Anak itu Biar kita Teruskan Tapi yang lebih Penting lagi adalah Bahwa Kita selalu Bertanya Sama Tuhan Arah mana Yang Kita Harus Harus Lakukan Dan Tuhan Pasti 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 Akan Menjawab Keinginan kita Apabila kita Betul-betul Membuka hati kita Dan melepaskan Keduniaan kita Atau Keesokan kita Sehingga Kita bisa Terbuka Dan bisa Meningat Bimbingan dari Tuhan kita Dan sebagai Ayah Kita harus Lalu Ingat Bahwa Bahwa Kita Berjalan Kompas Dari Kehidupan Anak-anak kita Jangan Jangan Sampai Sebagai Ayah Ditasipkan Secara Salah Oleh Anak-anak kita Karena Anak-anak kita Adalah Kutipan Anak-anak kita Jangan Maksudkan Alhamdulillah Alhamdulillah Tuhan Tuhan Sini Dan Hidup Selamat Tuhan Maka Kebahagiaan Keluarga Atau Semuanya Biasa Berjamib dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan berhasil. Itu yang saya ingin. Emang benar? Kita hanya mohon pimpinan Tuhan, supaya Tuhan pimpin langkah kita semua, utama yang terkenan di dalam segala hal, baik menidik anak, dalam kehidupan, kita hanya mohon pimpinan Tuhan.